Hai semuanya, aku sama metroidisong, ini A Photographic Guide to the Snakes of Java dan kalian lagi nonton, Walking with Raptors Hai, nah buku ini yang aku pegang adalah A Photographic Guide to the Snakes of Java terbit tahun 2020, karya Nathan Rosen aku suka dengan buku ini, covernya ini soft ya, dan ini adalah buku salah satu buku favorit aku di koleksi buku aku karena memang aku suka banget dengan buku dan isinya, buku ini dan isinya sudah aku baca berkali-kali sebelum masuk ke pembahasan mengenai isi buku ini, kita kenali dulu yuk lebih jauh siapa penulisnya penulis dari buku ini adalah Nathan Rusli dan dia adalah seorang anak muda yang luar biasa menurut aku karena di usianya yang muda ini, dia sudah menjabat sebagai Ketua Yayasan Herpetofauna Indonesia dia juga adalah lulusan dari Bangor University di UK, tepatnya di Wales lulusan Zoology with Herpetology jadi sekarang dia adalah herpetolog dan konservasionis di Indonesia dia juga adalah seorang fotografer dan kalian bisa lihat di Instagramnya, foto-fotonya itu keren-keren dan setahu aku banyak juga yang pakai foto-foto dia untuk di buku-buku mengenai reptil nah selain buku ini, A Photographic Guide to the Snakes of Java dia juga pernah menulis beberapa buku diantaranya mengenal ular di Jabodetabek kemudian panduan identifikasi jenis reptil dan amphibidi lindungi di Indonesia juga ular di sekitar kita dalam lingkung Pulau Jawa nah yang akan kita bahas sekarang adalah yang ini ya sekali lagi, A Photographic Guide to the Snakes of Java oke, seperti tadi aku bilang, ini enak banget kakernya itu soft kemudian di depannya ada gambar ular, ini insularis di belakangnya ada King Cobra ya, oke apa di sana kemudian Reticulated Python, ular naga ya, Zenodermus Javanicus dan ular cabai, Kaliopis di Kirgan nah, buku ini jumlahnya ada 143 halaman buat aku, 143 halaman untuk sebuah buku ini bukan buku yang tebal banget dan bukan juga buku yang tipis banget cocok lah, buat aku buku segini itu enak gitu bacanya karena aku sendiri, personally, kurang, apa ya kurang suka, bukan kurang suka, kurang menikmati dari ngeliatnya aja sih, ketan awalnya ya kalau buku terlalu tebal itu kayaknya, aduh, bacanya kayak capek banget gitu kecuali bukunya menarik sih, cuma itu hanya kesan awalnya aja kayak gitu kalau terlalu tebal kalau terlalu tipis, kayaknya ya apa ya, bacanya cepat beres dan kayaknya kurang gimana gitu, kesannya tapi kalau yang segini, ini buku-buku yang ideal sih untuk jumlah halaman ya kemudian di isinya pun, ini semua di setiap halaman itu full color dari awal sampai akhir nah, langsung kita masuk yuk di buku ini, di bagian awal itu ada yang aku suka itu ada penjelasan morfologi ya ada penjelasan morfologi itu istilah-istilah morfologi yang nanti memang kemudian banyak dipakai di buku ini dijelaskan dulu dengan detail arti-artinya sehingga nanti kalian ketika baca buku ini ketika kalian menemukan istilah yang masih belum familiar kalian bisa langsung melihat ke page awal di mana semua istilah itu dijelaskan selain istilah morfologi di sini juga ada istilah umum ya yang commonly used terms kayak epologi, diurnal, nocturnal, cat is killer yang sebelumnya di video aku juga pernah bahas istilah-istilah semacam ini kemudian selain itu, di awal buku juga ada how to use this book dijelaskan secara detail bagaimana cara menggunakan penjelasan atau panduan menggunakan buku ini sehingga buat kita yang baca itu lebih enjoy dan lebih menikmati buku ini dengan baik nah kemudian di akhir buku ini itu ada ini ya first aid of four snake bites itu cara penanganan gigitan ular berbisa yang tepat dan benar ya nah kemudian yang aku suka dari buku ini ada section atau bagian di mana buku ini membahas similar looking species species atau spesies-spesies ular yang terlihat mirip gitu ya nah yang menarik buat aku di sini karena bisa berhak-berhak fatal ketika kita salah mengidentifikasi ular terlebih apabila kita salah mengidentifikasi ular berbisa sebagai ular tidak berbisa bisa jadi fatal sekali sehingga ini buat aku menarik banget dan useful banget oke itu ya untuk di awal dan akhirnya sekarang kita masuk ke main course-nya ke pembahasannya oke jadi di sini itu kita ambil contoh yang apa ya nah ini aja nih tomalopsida jadi di sini itu detail dibahas ya pertama di sini ada nama ilmiahnya kemudian ada common name-nya bahasa Inggrisnya ada nama Indonesia-nya ada kunci identifikasinya per poin ya poin A, poin B, poin C dan seterusnya mengenai identifikasi ular tersebut kemudian ada ukuran maksimumnya kemudian ada juga status konsertasinya dari IUCN pasti nah kita langsung lihat ya aku ambil di sini adalah contoh salah satu page-nya ya pada kita bahas di sini omalopsidae nah di sini ada simbol ini ini artinya mereka berbisa tapi tidak medically significant to human jadi bisa mereka itu tidak menimbulkan kematian atau tidak berakibat fatal bagi manusia nah ini mengenai simbol-simbol ini ada di tadi di cara pempanduan penggunaan buku ini kemudian kita bahas lagi omalopsidae ini ya mud snakes di sini ada deskripsinya bahwa omalopsidae di Jawa itu terdiri dari beberapa spesies di disebutkan ada 6 spesies yaitu selebaru snyderi, anhidris anhidris, ordonia luthebalia, homalopsis bukata, hypsis topus, plumbia, dan myralia alpernams kemudian juga dijelaskan bagaimana mereka itu semi-akuatik kemudian di habitat dan ekologi ini juga dijelaskan mereka itu hidup di habitat yang akuatik juga di slow moving water ya di daerah-daerah yang aliran airnya tidak deras kemudian juga apabila ini venomous, ada keterangan venomnya di sini dijelaskan bahwa di sini mereka itu real tank yang tariknya itu di belakang mereka memiliki bisa tapi tidak berbahaya atau tidak menimbulkan kematian jika manusia terdigit ular ini di sini juga ada kunci identifikasi secara umum untuk omalopsidae di Jawa ini misalnya ada di 1B ini L'Oreal scale itu absen atau tidak ada L'Oreal scale-nya itu dipastikan di keluarga omalopsidae ini apabila tidak ada L'Oreal scale-nya adalah Fordonia lycabalia karena memang ular Fordonia lycabalia ini tidak memiliki L'Oreal scale jadi dari nasal, sisik nasal itu tidak ada sisik L'Oreal-nya tapi langsung ke sisik pre-ocular jadi tidak ada sisik L'Oreal-nya kemudian apabila ularnya ada di pentralnya atau bagian bawah atau bagian perutnya ada garis atau pola hitam putih-hitam putih gitu dia adalah Myralia alternans begitu pula ini apabila di tengah badannya itu terdapat sisik yang jika dihitung ada 21-25 baris itu adalah Enhidris-Enhidris dengan garis terang di dorsumnya itu adalah Enhidris-Enhidris gimana cara ngitung sisiknya? disini pun dijelaskan di awal buku jadi sangat mudah sekali menggunakan buku ini dan mudah dipahami begitu ya contohnya kemudian kita langsung masuk ke ularnya contoh ular kapu ya disini ada spesies Cerberus Nedry atau disini ada common names-nya nama bahasa Inggrisnya itu Snyderus Bokeh kemudian Indonesia names-nya nama bahasa Inggrisnya itu ular tambak diidentifikasinya disini disebutkan bisa dibedakan dari spesies homolopsis yang lain dengan beberapa poin ini yang pertama ada 10 supralabials jadi ada 10 sisik supralabials supralabials itu sisik yang ada di atas bibir dan tidak ada satupun diantaranya yang menyentuh mata karena ada juga beberapa ular yang supralabialnya menyentuh mata kemudian B, Killed Scales jadi sisiknya itu Killed ya atau Kasar kemudian poin C di punggungnya ini ada garis-garis pola garis-garis yang samar kemudian poin D di bagian perutnya kemudian di zoom lagi dibesarin ada warna kuning pucat dengan ada sedikit warna hitam juga corak hitam disini juga ada maximum size-nya yaitu 99 centi dan status konsertasinya yaitu least concern dan juga ada gambar dan ilustrasinya jadi kayak gini isinya ya semua ular kayak gini ini Enidris-Enidris Kedung Lutabalia Homo Lopsis Bukata Kedut ya Homo Lopsis Bukata Homo Lopsis Bukata Homo Lopsis Bukata Homo Lopsis Bukata dan Homo Lopsis Bukata dan Myralia Alternans jadi itu adalah ular-ular Homo Lopsis Bukata di Jawa oke dan semua ular 89 spesies disini semua dijelaskan dengan format atau cara seperti itu yang menurut aku simple dan gampang banget oke jadi overall menurut aku buku ini bagus sih ya cocok banget aku sendiri suka banget buku ini karena aku tinggal di Jawa Barat aku tinggal di Pulau Jawa sehingga perlu banget aku personally berpikir aku perlu banget tau mengenai ular-ular di sekitar aku begitu pun kalian kalau kalian tinggal di Jawa atau siapapun kalian yang ingin tau mengenai ular di Jawa lebih lanjut lebih banyak kalian bisa punya buku ini atau beli buku ini ya kalau kalian mau beli buku ini silahkan kalian bisa langsung klik di deskripsi di bawah atau kalian juga bisa langsung ke at ciliwungherpetarium.merch atau kalian juga bisa cari di online kayaknya toko online pun menyediakan buat kalian yang udah punya atau udah baca silahkan kalian bisa share pendapat kalian tentang buku ini di kolom komentar atau kalian juga bisa di Instagram ya take walking with reptiles itu gimana sih pendapat kalian setelah baca buku ini gimana isinya dan lain-lainnya siapa tau kita bisa ngobrol-ngobrol di sana oke semoga buku ini bisa jadi anggota baru di koleksi buku kalian di rumah ya juga bisa sebagai motivasi penambah untuk kita terus baca dan terus update ilmu kita ya kita harus selalu update ilmu kita kayak OS aja ya biar nggak ketinggalan kita harus selalu update ilmu kita so keep surfing on the ocean of knowledge kalau kalian suka dengan video ini silahkan like dan subscribe untuk terus dukung channel ini kalian juga bisa klik lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video selanjutnya terima kasih untuk stay tune sampai akhir I really appreciate it and bye sub indo by broth3rmax